Jika kita berlutut di hadapan Tuhan, maka kita akan berdiri di hadapan manusia. Cara inilah yang paling agung untuk kita hidup dengan bijak di dalam dunia ini dan menjadikan diri kita sebagai orang yang paling bahagia. Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, saya Liner Uliner Rumah Pea akan menyampaikan beberapa informasi gereja kita berikut informasinya. Renungan khusus minggu ini, jadikan generasi ini sebagai umat yang layak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Tema kul minggu ini, roh kudus seperti sungai yang mengalir. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mari jemaat Tuhan terus hadirilah menara doa yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi dan 8 malam bertempat di BCM Sungaiway House of Hope. Dan untuk jadwal setiap rumah doa dan doa puasa untuk cabang-cabang gereja kita, sekolah lumpur Selangor dan Mantin, Bapak Ibu Saudara boleh dapatkan dalam warta gereja kita. Mari kita bersama menyembah Tuhan berdoa bagi gereja, kota, dan bangsa. Bagi Bapak Ibu Saudara dan Jumat Tuhan BCM Kuala Lumpur Selangor dan Mantin yang mau bergabung mengikuti perayaan Natal Akbar tanggal 25 Desember 2017 bertempat di Pineng Spice Stadium, Saudara boleh mendapatkan formulir pendaktaran di meja asar untuk setiap ibadah yang ada dengan biaya Rp75 per orang sudah termasuk transport bat dan makan. Untuk informasi selengkapnya, Saudara boleh menghubungi Pastor Steven untuk BCM Kuala Lumpur, Pastor Widi untuk BCM Sungaiway, Pastor Nove Ulina untuk BCM Mantin, dan Bro Iwan untuk BCM Kelang dan Teluk. Christmas Celebration BCM Kuala Lumpur Pada hari Minggu 26 November 2017, pukul 10.30 pagi bertempat di bangunan publik Kuala Lumpur dengan tema mujijat kebesar, pembicara Pastor Diana Switian dari Jakarta dan akan dihadiri dan kesaksian oleh Artis Netron, Azmiranda dan Jonas. Ibadah Rp626 November 2017 akan digabung ke Christmas Celebration Kuala Lumpur. Untuk informasi selanjutnya, Saudara bisa menghubungi Pastor Nove Ulina, nomornya ada di Huarta. Ibadah Minggu 26 November 2017, pukul 8 malam, Gereja Kristian Jalan 1 akan dipindah ke tempat gereja House of Hope. Dan ibadah ini akan dihadiri oleh Artis Netron, Azmiranda dan Jonas dari Jakarta. Perkulian eskiteril pada tanggal 20-24 November 2017 dan berikut jawab mata kuliahnya. Kehidupan akan membawa seseorang pada jalan yang dipilihnya. Pilihan yang tepat tidak akan pernah mendatangkan penyesalan. Demikian informasi gereja kita untuk sepekan ini, 19 November 2017. Untuk informasi selengkapnya, Bapak, Ibu, Saudara boleh dapatkan dalam Huarta Gereja kita. Saya Linar Ulina Rumah Pea. Saya Wilson. Salam Damai Jatra. Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lituania, salah satu negara Baltik yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2,8 juta jiwa. Mayoritas mereka memeluk agama Roma Katolik. Gereja-gereja di Lituania mengalami kematian rohani selama 50 tahun oleh karena adanya larangan dari pemerintahan komunis pada waktu itu. Sekarang adalah waktunya untuk kebangkitan gereja di Lituania. Roh Kudus melawat gereja-gereja Tuhan di sana. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwa bangsa Lituania merindukan engkau ya Tuhan. Air kehidupan Tuhan dicurahkan ke setiap tanah hati yang kering di bangsa ini. Maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketenangan dan ketentraman selama-lamanya di Lituania. Amen.